Halo Nook1123 lagi disini dan ya akhirnya hari ini aku bakal nge-review deck Sorok Vistar ini deck yang udah diminta ya sebagian banyak penonton ku nih akhirnya kasih nih review deck Sorok Vistar nah deck Sorok Vistar ini dapat upgrade yang lumayan signifikan dengan adanya area 0 under depth karena dengan stadium ini ada 0 under depth itu membuat Sorok Vistar itu bisa langsung nge-wipe out musuhnya atau ngewanit keo musuhnya dalam hanya satu serangan jadi kita mulai aja masuk ke review dan guide-nya pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari daik ini kalau dari segi budget beruntunglah kalian para pemain baru karena core dari deck Sorok Vistar kayak Sorok Vistar nya Sorok V habis itu Dodrio 2-2 dan juga item utamanya ini trainer damage pump ini itu udah dikasih gratis sejak kalian download game ya Jadi kalian tinggal perlu buka akun doang dan dapat sebagian besar kartu intinya dan apalagi yang pemain lama kayak misalnya aku itu aku gak keluar kartu aku enggak keluar kredit sama sekali untuk bentuk deck ini ya dan untuk universal and deck Sorok Vistar itu sangat tidak universal kumpunya itu dari dulu ya ini cuman sekarang ketambahan sama kartu-kartu baru di set sel account kayak misalnya terap Agus terus tadi ya area 0 under depth pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung masuk ke Pokemon utama kita ini adalah Pokemon yang akan meng-carry kita sepanjang game Sorok Vistar dia punya serang ticking curse yang memberi damage 50 untuk tiap Pokemon kita yang punya damage counter atau token kerusakan di badannya ya jadi kalau total Pokemon di bench sama diaktifkan 6 ya Nah berarti kalau misalnya punya damage counter semua berarti 6 dikali 50 berarti 300 tapi dikurangin 20 karena kita penyerangnya pakai double turbo biar sekali tempel langsung bisa nyerang jadi 280 demisnya tapi itu dulu nah sekarang sudah ada yang yang namanya area 0 under depth kartu ini akan memperbesar bench kita yang semulanya cuma bisa 5 jadi 8 Nah selama kamu punya Pokemon Terra di arena makanya aku bawa terap Agus ini disini dan kamu juga kadang-kadang juga bisa nyerang sama ini unified bidown nya ya tapi lebih fokus ke Soroknya buat nyerang nah berarti kalau 8 ditambah 1 diaktif 9 dikali 50 habisnya dikurangi 20 berarti demisnya berubah 430 demis sebesar itu itu udah bisa ngeko semua musuh yang ada di depanmu ya meskipun dia bawa kayak item penambah HP itu aja masih aku rasa tetap mati 400 ke atas loh jadi tinggi banget demisnya jadi PR kita adalah gimana cara kita naruh token kerusakan atau damage counter sebanyak-banyaknya di Pokemon di arena kita makanya yang pertama aku bawa Pokemon Genggar ini sampai 4 copy karena alasan itu ability ini bagus banget dia netherwood netherwood gate namanya eh ketika Pokemon jadi di skakpel atau disampah kamu bisa langsung bawa dia atau masukin dia langsung ke bench tapi kamu harus naruh 3 damage counter ke Pokemon ini jadi bagus banget jadi tugasmu tuh cuman ngebuang Genggar segera jadi di skakpel terus nanti ketika dia di skakpel tinggal pan pencet aja ability-nya langsung masuk ke arena langsung ngasih damage counter jadi makanya aku bawa empat ya terus yang kedua aku pakai doodrionya adalah Pokemon evolusi ini ability ini bagus banget sumbing draw karena tiap turn kamu bisa naruh 1 damage counter ke Pokemon ini plus kalau kamu ngelakuin itu kamu bisa ngambil satu kartu jadi idealnya kamu tuh bawa dua doodrion di band semua dua sampai tiga gitu jadi selain bisa ngasih damage counter yang otomatis ngaruh ke damage-nya Zoroak dia juga nyari kartu jadi bagus banget gitu terus eh kita masuk ke masalah setupnya nah karena kita perlu banyak sekali Pokemon yang butuh di damage counter otomatis kita mau setup kita lancar karena itu yang pertama aku bawa damage spam nah ini damage spam ini ini bantu banget karena dengan item nih kamu bisa minden 2 damage counter atau senilai dengan 20 damage tapi 2 damage counter aja kesebutnya ya dari satu Pokemonmu ke Pokemon lainnya jadi misalnya kamu masukin Genggar ke bench berarti kan kasih 3 damage counter ke Pokemon ini nah duanya bisa langsung kau pindahin ke ada dua Pokemon jadi 10-10 jadi otomatis dengan satu damage spam jadi udah bisa nambah 100 damage dari Zoroakwistar jadi bagus banget item ini damage spam jadi sebisa mungkin jangan dibuang ya Kenapa kok aku bilang sebisa mungkin jangan dibuang karena deck ini akan sering banget ngebuang kartu gitu jadi ini decknya cepat gerakannya dia karena kita bawa empat Profesor reset karena ya dia bisa buang semua kartu jian terus ngambil tujuh kartu baru alasannya lagi-lagi kenapa ngebuang kartu terutama buat Genggarnya ini ya terus juga buat nyari-nyari kartu terus buat setup segala terus juga dari Zoroaknya sendiri ability Zoroaknya ini juga kayak Profesor reset karena dengan Phantom Star kamu bisa ngebuang kartu di handmu semua lalu ngambil tujuh kartu baru jadi persis kayak Profesor cuman ini ability Nah eh terus apalagi yang kujelasin Oh ya terakhir ini aku bawa skokabili sampai dua itu artinya apa kamu pakai skokabili dan pertamu karena aku bawanya sampai dua aku enggak mau ada yang nyangkut di press makanya aku bawa sampai dua karena build ini skokensi size-nya ability-nya membuat kamu bisa ngebuang semua kartu di handmu lalu ngambil enam kartu baru tentu itu bagus banget lagi-lagi untuk ngebuang Genggar ataupun setup ya karena jujur di awal kamu perlu strong setup jadi kamu perlu Zoroak perlu danar beberapa Dodrio dan bisa buang road Genggar itu minimal satu lah ya atau dua gitu dan terakhir ini Verotom nih bagus banget cuman bisa dipakai di term pertama ability-nya fancall kamu bisa ambil tiga Pokemon normal dengan HP 100 ke bawah jadi kamu bisa bisa ngambil dua Dodrio tambah 122 atau 222 tambah 122 terserah kamu lihat aja situasi di handmu kayak apa saya pembahasannya segitu aja kita masuk ke prakteknya masuk langsung di in game-nya dan maju pertama ya sama deck ini karena deck ini enggak punya kesempatan untuk comeback meluku potensi di comeback kecil sekali jadi kamu langsung mau dominan nyerang di awal ya nyerang pertama langsung di turn kedua makanya masih pertama makanya karena itu bawa sampai dua sekolah kabel itu karena itu supaya kalau misalnya saya takmu jelek di pertama-tama di term pertama masih kamu bisa perbagus dengan ability-nya nih jadi kamu bisa setap lebih bagus ya saya akan kamu nggak bisa pakai supporter ini di kemudian pertamamu eh oke di sini bagus ya engkau kita ada dikasih terapagos dari kasih sekolah video dikasih genggar ultrapol berarti otomatis soroaknya eh terapagosnya genggar udah bisa disetapin semua ya tapi aku tetap pakai pak sekolah BC walaupun aku harus ngebuang iono tenang aja dekini bawa palpet itu karena itu karena kita sering ngebuang kartu mana palpet itu dipakai untuk mengambil Pokemon yang eh mengambil kartu supporter yang ingin digunakan lagi Oke eh agak-agak emang Oh bentar ini ada damage spam ya berarti eh berarti gini aja aku nggak mau demi spam kuku buang sia-sia sih ini surat masuk eh surat disini masukin terus kita langsung pakai aja sih genggar nya netherwood kit nah ini langsung masuk ngasih tiga damage counter terus kita pindah damage counter 111 aku jujur aja nggak mengurukai suratku suratku sudah cukup tipis ya pada 270 dibawahnya Vistar yang bagus ya standarnya Vistar kan 280 oke di sini eh ntar ini decknya apa ya perubah korbankan sekolah beliku ya deh biarin aja disitu ini harusnya sih tebakanku ini dek terapago seperti artinya dia nggak bisa nyerangkan berpun dia maju kedua karena kan Unified bidonnya nggak bisa dipakai di tram pertama sekalipun kau maju kedua ya so ya ingin nanti neksterny switch itu alasan lainnya eh alasan aku bawa switch dua tuh ya karena ini enggak mau ada yang nyangkut dan kebanyakan akan ada situasi dimana kamu kalau kamu tuh nggak bisa naruk suratmu langsung diaktif jadi kamu switch aja daripada kamu buang energi inget energimu tuh cuman empat energi double turbo sama satu energi psychic makanya eh hemat-hemat lainerimu dan ya ya kenapa kok ada energi psychic nah Hai itu karena kamu tuh juga bisa manfaatkan serangan doodrio nih dia lumayan sakit lho taknya yang pertama tuh kita pakai bisa pakai energi psychic buat selain doodrio balistik bis eh balistik big sorry akan menghasilkan 30 damage untuk tiap damage counter di Pokemon nih jadikan Pokemon ikan rutin nambah damage counter dengan pakai ability-nya tuh jadi misalnya bayangin udah 8 damage counter udah 240 damage nya jadi udah besar bagus banget bisa udah jadi solusi serangan one press ya Nah terus juga akan bisa pakai digenggarmu nih dia juga bisa nyerang pakai screaming circle-nya bisa naruh 2 damage counter ke Pokemon aktif untuk tiap Pokemon di bench kita jadi misalnya ada delapan kan maksimal di 8x2 16 berarti kamu bisa naruh 16 damage atau 100 dengan 160 damage ke musuhmu ya diaktif di keren juga nih genggar nih Oke dia skip eh Oke nice Oke aku mau langsung narik ini ya terhapagosnya ya jadi eh weh ini taruh disini aja karena aku buang ini habis nih Oh iya Hai kayak gini eh eh ntar tuh trio dulu Hai Oke suming jauh waduh agak rugi sih tapi ada prime kecer ya aku nggak ngecek gitu aja eh mendingan Phantom Star aja deh dulu ntar ini tapi ku Iya berarti di Phantom Star aja dulu siapa tahu aku tadi lupa ngecek prime catchernya Oke eh eh taruh Zoroak lagi di sini tapi ada potensi Zoroak mati nggak ada ya eh tapi ya harus emang nggak mau ya Hai aduh ada prime catcher Hai mtau kita ada juga profesor aja biode deh kayak gini agak rugi sih ngebunuh hudud gini ya Hai B mau gimana tapi nexternya untungnya dia nggak bisa ngeliat ke aku kok soalnya kan maksimal damage nya si bagus ini kan 220 kalau misalnya pakai double turbo kalau misalnya nggak pakai masih 240-240 jadi masih aman kecuali dia narik sih tapi udahlah kita lihat aja lah oke eh bentar kita sudah kita belum ngepaket boss sama sekali terus timiswam baru pakai sekali Oke nextern oke kita bisa kita harus harus cepet-cepet narik nyari area zero sini kok kayak ini kita harik ya nih si Pokemon Zoroakua Tosquakabilliku agak bahaya sih tapi udah kalau mati ya mau gimana sebenarnya kalau kalian mau bawa Briar ya biar kalian ini kan pakai terapagus jadi kalian bisa pakai aja Briar gitu tapi aku agak sulit timingnya bahwa Briar itu disini agak suruh jadi gini karena kita enggak punya kayak dasklop sama dasner yang bisa Hai nge-adjust preskat musuh biar lebih gampang ke arah dua gitu kalau didek ini kan enggak ada makanya enggak mau masukin tapi kalau kalian mau masukin masukin aja kadangnya juga bisa berguna belayar tuh soalnya kalau kalian ngekill Pokemon besar pakai terapagus dengan disertai Briar kalau langsung bisa ngambil tiga brush kalau itu besar lo itu jadi kalau kalian masukin silakan aja Hai Oke keras terampat oke ini dia udah masukin area zero sendiri jadi bagus selama dia enggak bisa ngelaki aku enggak apa-apa sih soalnya nextern aku pasti bisa ngelaki oh dia nih aku udah ada damage spam berarti kan bisa aku pindah lagi nih damage 2 kepokan Pokemon ke yang ada di arena so berarti udah 1234566 berarti 280 jadi eh Aduh belum cukup ya 290 Oh no Oh no my god kurang satu ya ampun cuma selisih satu di image gimana ini ini Hai ntar ntar aku perlu ngosongin Deku dulu ah betul-betul eh satunya lagi tarapagus ya jadi kalau misalnya dia mati eh aku masih ada cadangan jadi nggak langsung kebuang eh suming draw Oh enggak sih kan set suruh aku terluka eh jadi pas ya berarti ya bener matematikaku 1234567 berarti kan 7 dikali 50 30 ya oke cukup eh mana ya eh Zoroak ke terapagus sama ini aja 22 lagi aku agak ngehindarin ngasih damage counter ke Zoroak ini 270 ya cukup ya Polpet apakah aku harus ngambil di polpet eh kurasa tidak nanti aja lah ya 270 eh yep let's go eh oke area 0 dia kecil lagi nah harusnya menang sini next turn suraku mati pasti tapi kurasa aku bakal match winter apa bagusnya dulu ya jaga-jaga juga kalau misalnya aku enggak nemu Zoroakwistarnya jaga-jaga tetep perlu itu eh ke snexan tetap masukin bisa di PT ya eh bentar dia belum siapin terapagusnya Oke kembali terapagusnya eh oke dan dia menyerah jadi kita langsung masuk ke next game masa langsung di gameplay kedua dan kita bertemu sesama Zoroak disini tas salam dulu dan kita maju kedua ya kita soalnya kalah itu eh konflip aduh kalau ngelawan Zoroak ini ya berarti yang mukul dulu harusnya menang ya dan kita maju kedua itulah enaknya Kenapa maju pertama tuh sudah yang paling cocok buat dek ini Hai karena dek ini sekali ketinggalan melaku sulit dikembalikinya sebabun kamu punya kayak doodrio gini itu bisa aja tapi tetep aja sulit karena tinggal mereka tuh bisa narik eh Pokemon Pokemon kayak sekolah Billy lain sebagainya gitu tetep aja mati kena dua price card terus oke eh terapagus eh tadi aku lupa belum aku enggak kasih tahu set apa walaupun gimana ya kalau aku aku tadi enggak kasih tahu berarti pokoknya ada Zoroak ada dua Zoroak abis itu pastikan ada terapagus atau enggak paling enggak sisakan satu slot kosong buat terapagus terus sebisa mungkin pakai event Rotom Hai pantom bisa manggil dulu sama doodrio soalnya gitu-gitu aja sosisanya lainnya tuh nanti nyosul ngomong ngomong kasih area 0-100 tips tuh ntar dia kok langsung taruh dua gengar di sini kalau suruh oke mati dia enggak ada setup selanjutnya gimana dong eh oke berarti ini harus tumbal ya kita ya kita tumbalin aja ini ya konfirm attack yes si dua dua ya enggak mungkin dong aku ngasih suruh aku untuk mati soalnya ya seperti yang bilang ini tinggal siapa dulunya nyerang aja itu yang nantuin karena menangan ya mirip-mirip tektur bula cara menangnya suruh ke next turn kita tinggal iono terus bisa di piti kemungkinan dari situ kita bisa dapat Zoroaknya semoga aja aku ndak ditarik ini agak baik ini dia tuh kok berani banget ya cuman naruh suruh saya kan Oh tapi Oh enggak sih alasan dia berani berang banget itu karena dia tertarik terapagus aku enggak aku enggak ngeliat ini kurang-kurangnya itu dia tinggal taruh alas hero jadi besar lagi bensin ya ya maksud aku Oke semoga aja enggak ditarik ya hmm aspeknya dia apa ya prime catcher ya tapi dia juga bisa narik sama bos dan kalau dia narik sama bos eh mati ya suruh mati ya terus next turn ya bisa dibilang kalah ini kalau dia bisa ntarik sih suruh aku semoga aja dia bisa phantom star Hai hmm duh Wow dia nggak mau phantom star buat dengan dengan orang ini kenapa dia Oke eh eh ngempos bisa di piti eh snack stretcher simpen dulu aja simpen dulu setelah itu kebanyakan buat bisa di piti kalau aku kalau misalnya dia ditarik buat mati itu jadi kita masih punya sharep eh nih Oke disini aku bisa untuk ngebuang itu si gengar aku butuh gengar goya gengar eh untuk dibuang eh terus ini aku ambil bisa bisa mungkin aku mau ngebuang dua gengar sih Oh my god let's go dua gengar kebuang nice eh berarti di disini aku bisa untuk nge-setup suruh kliennya ya ya suruh kliennya masuk eh terus kita bisa manfaatkan ini langsung si netherworld gate nya terus kita pindah damage pump set-set eh terus kita phantom star semoga aja cukup ya eh nice dikasih area zero lagi berarti bisa masukin gengar lagi eh semoga cukup ini harus cukup ya jadi 180 kan sekarang 180 kalau ku pindah dua lagi ya cukup ya berarti eh set maafkan kan aku vision dbt kamu harus kena damage counter ya pas 280 let's go uh come back is real kenapa tadi dia enggak mau narik ya yang buat aku bingung itu dia enggak mau narik eh dia belum tentu punya apakah di aku enggak lihat ya Apakah dia udah pakai profesor ya jadi nggak bisa tapi kan walaupun dia udah pakai profesor misalnya lah aku tadi enggak terlalu kelihatan dia bisa aja pakai phantom star buat nyari parameter karena kemungkinan deg ini pakai parameter terus narik Pokemon di belakangku gitu kan kenapa dia nggak mau ngelakuin itu aja soalnya kalau kayak gini udah bisa dibilang aku yang menang ini saya next kemudian tinggal aku masukin jorok cadanganku aktif masukin lagi terus itu ada double turbo tinggal serang lagi terus jadi bakal aku yang menang pada akhirnya aku yang gabis in press card dulu walaupun tadi dia sempat ngematiin Pokemon One Priser gue ya eh polpet worth it nggak ya ambil polpet enggak usah ya kita enggak perlu Yono sih eh soalnya kita ada di kondisi menang ini ngapain kok Yono mendingan gini aja terus sampai late game Hai suming drone itu terus sendiri enggak sempat naruh surwak lagi Hai berarti otomatis ini saya terapakusnya yang dan terapakus enggak akan bisa mungkin ngewanit kewaku karena kan maksimum pun damagenya di 240 ya pakai Inevit bidon Oke dia skip lagi nih kelihatannya jadi bakal ku incer aja terus ya berarti inespol buat ngambil dua-dua lagi mungkin Aduh di Yono dulu kartu bagus padahal tapi at least kalaupun kita nggak bisa narik surwaknya Oh my god tetap-tap Oke masukin surwak lagi karena kita nanti kita tuh butuh tiga surwak ya terus worth it kayak pakai prime catcher janganlah soalnya kalau pakai prime catcher itu aku harus harus ada satu energi lagi udah kepasang Oh oh my god let's go kita pakai prime catcher ini semesta mengendaki namanya langsung tarik lagi sama surwaknya kita ketarik lagi paket 22 eh jemis pamper lu enggak sih eh ntar kumundurin dulu ini surwak terus damage pump enggak bisa nih kan dari 10 semuanya di misalnya terus kebuang Oke dan dia menyerah saya eh cara main dari sangat-sangat simpel ya tinggal pokoknya sebisa mungkin buang gengar secepat habis itu tinggal kalau kamu pakai damage pump habis itu jangan lupa budu du du duunya biar surwakmu demikian bisa enggak bisa dibendung lawan alias bisa langsung ke wanita keo dari awal jadi terima kasih kalau sudah menonton video ini kalau misalnya masih ada yang bingung terkait dikini taikan aja di kolom komentar di kolom komentar Terima kasih.